Intro Ini berapa orang ya? Ini satu kelas Mereka dibuat solid per kelas Nanti ditotasi Nah mungkin Fasilitasnya memang kami tidak mau Membuat sesuatu yang mewah Jadi proporsional saja Karena anak-anak itu kalau dibiasakan Dengan kehidupan nyaman Mewah dia kemampuannya jadi melemah Karena dilatihnya Dan harus rapi begini setiap waktu Namanya BRTT Bersih, rapi, tertib, teratur Dan semua punya nilai Masing-masing Kan ada SD 6 tahun, SMP 6 tahun, SMA 6 tahun Jadi 12 tahun Ada yang lulus SMA buang sampah pada sempatnya Aja gak bisa pak Ada yang kuliah juga parkir pada tempatnya Aja gak bisa Jadi belajar apa gitu Nah kita coba disini dibalik aja Jadi yang penting belajar tertib, belajar rapi Disiplin Atau seperti tadi Akhlaknya itu Yang pertama disini dilatih itu adalah Latihan tidak ganggu orang Karena masalah terbesar kita tuh Suka gak merasa bersalah ganggu orang Ada tidak boleh merusak barang pribadi Tidak boleh merusak barang teman Dan tidak boleh merusak fasilitas umum Itu pelajaran penting sekali Yang dasar gitu ya Dasar, dasar Kalau dia Dan mulut pak Jadi ini Satu semester pertama tuh diperiksa mulut Bukan giginya Kata-katanya Dia ngeledek, menghina, mencaci Enggak Terus ganggu orang Disini walaupun disiplin Tidak ada tindakan fisik Gak boleh ada pukulan-pukulan dan sebagainya Bullying dah gak mungkin Bermasalah Kasian ini kan bullying itu kan gila-gilaan Di sekolah-sekolah ya Tidak boleh disini Kakak kelas harus lebih rendah hati ke adik-adik kelasnya Karena dia tanggung jawab jadi contoh Tanggung jawab membimbing Adik kelas harus hormat ke kakak Kakak harus sayang ke adik Oke Nah ini selama 6 bulan atau berapa bulan? Disini Setiap hari Setiap hari Karena boarding dia tinggal disini Nanti ibunya, orang tuanya hanya boleh Ada waktu-waktunya Tidak ada handphone disini Oh gak ada handphone Ya Ada cuma satu yang dipegang oleh Mudabirnya nanti Oh gitu Oh jadi Orang tua nelfon ke handphone itu saja saatnya Oh oke Jadi ini ya Kak Saya kan ketau bahwa Kalau di asrama itu pasti Tekanan senior Bullying dan sebagainya Oh gak bisa Gak bisa ya Diawasi sekali Kan ada rambu-rambunya Tidak boleh ada kekerasan Tidak bisa dipungkiri ya Ada yang latar belakangnya sudah Kurang pas gitu Masuk kesini Ya kita Perhatikan betul siapa Troublemaker-nya Oh gitu ya Oke Nah ini Sampai SMA ya Dari TK Ini sini SMP SMA SMK Laki-laki Oke Laki-laki ya SMKJ SMK apa SMK TKJ TKJ Teknik komputer jaringan Oh masuk ke komputer dia ya Iya Oke Ada kerja sama industri ya Kan mereka harus kerja praktek nanti di industri Nah ini namanya Nah ini namanya Bebas komibah Berantakan rapikan Basah keringkan Kotor bersihkan Miring luruskan Bahaya amankan Semuanya pakai rumus Semuanya pakai rumus Semuanya rapi kan Semuanya harus rapi Nah ini kalau berhubungan dengan organisasi di Darut Toit sendiri Ini berapa banyak yang Di bawah Organisasi ya Secara organisasi Oh Kita banyak Kita sampai 3.500an Sampai itu Dan kita punya Lembaga-lembaga Usaha sendiri kan mandiri Ya Jadi kayak ini Ini harus pakai kontraktor Tapi kita juga ada Perusahaan Kontraktornya Nanti tender Kalau bagus Dia menang Kalau enggak Enggak menang Ya Nanti ada toko besinya lagi Oke Nah ini Saya mau tanya masalah organisasi ya Karena kan suturnya Suturnya gimana ya Kalau suturnya Darut Toit ini Artinya secara Yayasan Yayasan Biasa aja Saya pembina Enggak berapa orang Saya ingin Tahu masalah Mejemennya Oh ya 2018 besok Itu peran AA itu Sudah tergantikan sistem Jadi terus 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 Nanti Sistem yang menggantikan Jadi sekarang Makin hari Peran AA makin kecil Dan 2018 Itu sebetulnya Sudah hanya Apa karena mau pilkada Enggak Itu dari Dari dulu Sudah dirancang begitu Karena gini ya Karena kita ingin tahu masalah Manajemen Karena kita tahu bahwa Di pemerintahan Biasanya kan manajemennya Selalu dikhawatirkan Dan tingginya korupsi Kan selalu ada di sana Ya kan perubahan itu Satu Keteladanan Kalau kita ingin berubah Semua Pemimpin itu harus bertanya Saya memberikan Keteladanan apa Bagaimana kita menginginkan Rakyat jujur Kalau pemimpinnya Tidak jujur Bagaimana kita menginginkan Rakyat akur Kalau para pemimpinnya Tidak akur Bagaimana kita menginginkan Rakyat Berakhlak baik Kalau pemimpinnya Kurang baik akhlak Jadi Konsep utama perubahan itu Pemimpin harus berani bertanya Saya ngasih keteladanan apa Dua Pendidikan Pelatihan Pembinaan Sistematis Berkesinambungan Jadi Berapa investasi kita Untuk pendidikan Pelatihan Pembinaan Ini Kalau Odalnya dikit Susah Yang ketiga Sistem Yang konsisten Orang Indonesia Katanya ke Singapura Enggak berani Buang sampah sembarangan Karena sistemnya Konsisten Nah dikita Harus punya sistem Yang orang-orang Konsisten Memenegakkan Ya Adi yang bilang begini Kalau mengubah orang Indonesia Gampang Dua jam aja Pindahkan ke Singapura Berubah lagi Tapi pindah lagi Lagi Ya benar Kita Kita perlu Orang-orang yang Komitmen terhadap Hukum yang adil Jadi Jadi pemimpin Jadi sangat penting Kalau gitu ya Oh kunci Dalam Islam Kalau ada sebuah doa Yang harus kita panjatkan Doa siapa Doakan pemimpin Oke Supaya punya pemimpin yang adil Yang takut ke Allah Yang amanah Oke Oke Terima kasih ya Udah banyak ngobrol-ngobrol ini Dari pagi Terima kasih Minta maaf ya Dan Pemirsa Kita sudah banyak berbicara Dengan A.A.Gim Dan kita banyak Mendapat nilai-nilai Bagaimana Seorang pemimpin Bagaimana Apakah itu adalah amanah Apakah itu apakah Jalannya nanti bagaimana Dan akan kita lihat Apakah nanti memang Tuhan Berikan jalan kepada A.A.Gim Untuk pemimpin Jawa Barat Kita enggak tahu Pemimpinu A.A.Gim